Halo semuanya, aku Rian. Baik lagi di channel aku. Jujur ya guys, gue tuh tipikal anak kecil yang kalau pas gue kecil, gue itu suka mimpi-mimpi yang aneh-aneh gitu guys. Jadi gue tuh sering bayangin kalau misalkan gue punya rumah di atas pohon. Dan ternyata di Bali itu ada men, hotel yang konsepnya itu kayak rumah pohon. Ini pertama kalinya gue nge-review dengan hotel dengan konsep yang sangat unik kayak gini. So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi ada di Canggu Garden by Steel Studios. Dan menurut gue ini hotelnya konsepnya beda banget, karena ini eco-friendly, dan konsepnya itu kayak rumah-rumah di atas pohon. So, gue hari ini bakal ajak kalian tur di dua tipe houses. Yang pertama, ini adalah single level. Dan nama-nama rumah di sini itu terinspirasi dari nama tanaman asli endemik dari Bali. House yang bakal gue kasih lihat ke kalian pertama kali di sini, itu view-nya paling keren karena paling deket sama rice terrace. Atau persamaan yang ada di depan situ. So, dari sini kalian bisa ngeliat sunrise kalau misalkan pagi. Tapi, sebelum kalian naik ke atas, pastikan kalian udah lepas alas kaki dulu, oke? Seperti yang gue bilang tadi ya, jadi ini konsepnya itu tree house. Rumahnya itu bukan ada di atas permukaan tanah, tapi kayak setingkat di atasnya. Kalau kalian mau masuk ke sini, kalian harus ngelawatin tangga yang tadi. Dan menurut gue, itu ya tangganya cukup nyaman, lebar, dan stepnya itu juga dari kayu. Begitu kalian masuk, di sebelah kanan di sini langsung ada sofa, kayak di sudut ruangan gitu. Dan ini menurut gue lumayan spacey, lumayan nyaman. Bisa buat selonjuran juga. Nah, masuk lagi. Di sini kayak ada satu lorong gitu, ada drawer atau kabinet kecil, ada bluetooth speaker juga, ini Harman Kardon. Terus kemudian masuk lagi ke dalam, di sini ada wardrobe-nya. Nih guys, jadi wardrobe-nya lumayan gede. Udah ada pool towel-nya di bagian atas, dan ada satu towel lagi di sebelah sini. Di bawahnya di sini ada safe deposit box, dan ada buttrobes-nya juga. Oke? Nah, masuk lagi ke dalam. Jadi kayak ada satu lorong kecil gitu. Nah, memang serunya di sini tuh karena lorongnya tuh kecil-kecil guys. Tapi, di sini semua itu terbuat dari kayu. Dan, hampir di semua dinding yang ada di sudut rumah ini, itu bisa dibuka kayak gini. Tuh. Bisa dibuka kayak gini guys. Jadi, bener-bener open space, dan sirkulasi udaranya tuh bagus banget. Di samping sebelah sini, itu ada washtuffle, kayak di sudut ruangan gitu. Dan, di sini juga ada jemuran handuk. Ada cermin juga yang lumayan besar di sebelah sini. Dan, ada beberapa amenities juga di bagian washtuffel-nya. Tapi, ini belum selesai nih. Ada satu sliding door lagi di sebelah sini. Dan, ini menuju ke arah walk-in shower-nya. Ta-daa! Tuh guys. Wah. Jadi, ini lucu sih. Karena, kayak satu tempat kecil gini. Agak kesinian. Coba biar bisa lihat. Jadi, antara walk-in shower dengan toiletnya, itu jadi satu ruangan guys. Jadi, kayak satu space kecil gitu. Dan, ini semua dari kayu men. Jadi, ini shower-nya udah ada dua ya. Ada yang rain shower di bagian atas, dan ada yang lebih kecil. Di sini ada hand shower-nya juga. Nah, tadi kelewatan nih. Di sebelahnya sofa, di sini ada pintu menuju ke balkoni pertama. Nih guys. Asli ini udaranya di sini enak banget, men. Nih, kalian bisa lihat. Udaranya tuh kenceng sampai ordernya tuh terbang-terbang kayak gini. Karena memang udaranya tuh kenceng banget. Apalagi, karena ini rumahnya dari kayu ya. Jadi, meskipun siang kayak gini, itu nggak panas, men. Di dalam sini. Bener-bener sejuk. Di area balkonnya ini, itu ada dua kursi outdoor dari rotan dan kayu. Dan ini kalian bisa duduk sambil ngeliat ke arah persauan yang ada di sebelah situ. Wah, ini gila sih. Epic banget sih. Kebayang nggak kalau misalkan pagi ya, kalian di sini. Katanya sih sunrise-nya itu ada di sebelah situ, guys. Jadi, cahaya antar harinya tuh kalau pagi, bener-bener kelihatan dari sini. Oke, lanjut lagi kita di sebelah situ ya. Jadi, kalau kita dari arah tangga menuju ke sebelah kanan, di sini tuh ada dining table-nya. Nah, dining table-nya di sini cuma ada dua kursi aja, dan mejanya menurut gue emang nggak terlalu besar. Dan di atasnya juga ada kayak satu bola lampu buat penerangan gitu. Di situ juga udah ada fan, ada kipas angin, kalau misalkan kalian kepanasan. Tapi menurut gue sih kalau di sini, kalian nggak perlu nyalain kipas angin ya. Cukup buka jendela kalian aja, itu udah sejuk banget. Serius. Lanjut lagi di sebelah sini, di bagian ujungnya. Nah, ini nih. Di sini ada mini kitchen. Jadi, udah ada kitchen sink-nya di sebelah sini, ada water dispenser di sebelah sini, terus kemudian ada kopi, teh, gula, pemanas air, dan beberapa katal list yang lengkap banget di sebelah sini. Jadi, kalau misalkan kalian butuh gelas, cangkir, piring, garpu, sendok, pisau, dan segala macam, itu udah lengkap banget, men. Dan di bagian atasnya juga udah ada mangkok, dan ada gelas ala-ala kayak gini. Seperti yang gue bilang tadi ya, balkon yang tadi gue kasih lihat ke kalian, itu balkon yang pertama. Nah, balkon yang kedua ada di mana, Bang? Ada di sini, nih. Jadi, view-nya tuh sebaliknya. Yang pertama tadi menghadap ke arah sawah, dan yang kedua sini menghadap ke arah rumah-rumah kayu lainnya. Nih, kalian bisa lihat. Wah, keren banget, men. Kayak jarangnya deket banget, kan, sama rumah yang lain. Tuh. Jadi, ini kayak tetanggaan gitu, guys. Oke deh, kita tutup lagi, ya. Daripada diintipin tetangga, ya. Rumah treehouse-nya ini ukurannya itu 6 meter persegi. 36 meter persegi. Ya, menurut gue ini cukup banget, ya. Karena pengaturannya itu sangat-sangat efisien, guys. Jadi, nggak ada space yang terbuang. Kita udah muter-muter, tapi tempat tidurnya yang mana, Bang? Gitu, kan. Nah, tempat tidurnya itu ada di sini, guys. Kita naik ke atas. Jadi, tempat tidurnya itu kayak di atas itu. Setingkat lebih tinggi daripada lantai yang ini. Yuk, kita lihat, yuk. Gue cobain naik, ya. Wow. Ternyata di atas gede, men. Ini band-nya ukurannya queen size, ya. Walaupun lokasinya itu ada di lantai atas, tapi ini cukup nyaman, ya, menurut gue. Karena kalian bisa lihat, ini lega banget antara jarak kasur dengan ceiling-nya, ya. Ini cukup tinggi. Jadi, masih ada space kecil di antara samping-samping bed-nya itu antara bed dengan railing. AC-nya itu ada di sebelah situ, guys. Di belakangnya bed. Di situ juga ada lampu baca. Dan juga beberapa tempat buat nge-charge gadget kalian. So, segitu aja untuk house tour di rumah yang ini. Gue bakal ajak kalian tour di rumah yang multi-level. Let's go. Oke, guys. Sekarang gue bakal ajak kalian buat masuk ke rumah yang kedua. Dan ini bedanya sama yang tadi adalah rumah ini dua lantai. Dan namanya kokos nusifera. Kita langsung masuk aja. Let's go. Tapi masih sama yang kayak yang tadi, ya. Kalau misalkan kalian naik ke sini, lepas alas kaki, oke. Let's go. Kalian habis naik tangga, di sini langsung ada pintunya, gitu. Masuk ke sini. Tuh, jadi langsung tembus ke kamar mandi, guys. Di sini ada washtuffel-nya. Masih mirip banget sama yang tadi. Dan bedanya sama rumah yang tadi, kamar mandinya di sini tuh jauh lebih gede. Karena walk-in shower dan closet-nya itu terpisah. Jadi bukan jadi satu ruangan kayak yang tadi. Dan di sini showernya masih sama ya. Ada rain shower, ada hand shower-nya juga. Dan ada beberapa amenities kayak sabun dan shampoo. Sedangkan toilet-nya di sini tuh lebih lega. Ruangannya tuh juga lebih gede. Ceiling-nya tuh juga tinggi banget. Pintunya di sini bisa ditutup, guys. Jadi terpisah ya. Bukan cuma dipisahin kertin kayak yang tadi. Jadi menurut gue ini lebih nyaman aja sih kamar mandinya ya. Oke, sekarang kita coba naik ke lantai yang ada di atasnya. Yuk. Nah. Jadi kalau kalian naik ke sini lagi, di bagian atasnya di sini ada dining table. Dan di sini kursinya lebih banyak karena ada empat. Sedangkan di rumah yang tadi tuh ada dua doang ya. Terus di sebelahnya dining table, kalau kalian lihat di sini ada wardrobe yang lebih gede dari yang tadi. Di sini lebih lega. Amenitisnya udah lengkap banget. Kalian bisa lihat. Oh iya, guys. Kalau misalkan kalian bingung, saklar lampunya itu ada di mana? Itu ada di sini, guys. Biasanya diposisikan itu ada di antara pilar-pilar baja yang ada di sini. Jadi saklarnya tuh ada di sini. Tuh, ya. Masuk lagi ke sebelah sini. Di sini ada areal kitchen-nya. Dan ini masih identik banget dengan kitchen yang ada di rumah sebelumnya. Nah, ini sama persis sih. Nggak ada bedanya. Naik lagi ke atas. Yuk. Nah, ini nih. Jadi ini lantai yang paling atas dari rumah ini. Kalian bisa lihat di sini ada knob buat nyalain fan yang ada di atas itu. Tapi menurut gue sebenarnya ini nggak efisien ya. Karena udaranya di sini tuh udah sejuk banget. Karena ini full terbuka. Dari tangga, belok ke kanan. Di sini kayak ada mini living room-nya gitu. Tempat buat ngecil, santai-santai. Selain itu di sini colokannya banyak banget ya. Kalian bisa lihat di bawahnya kursi. Di situ ada dua. Dan ada tiga lagi di sebelah sini. Tuh. Jadi kalau misalkan kalian mau main gadget kalian, santai-santai di sini. Sambil ngecas handphone dan segala macam itu udah nyaman banget, men. Dan ini nih. Ini nih yang menurut gue nih salah satu yang paling juara dari tempat ini, men. Kalian bisa lihat. Di sini ada kartu wifi. Tadi udah gue coba buat ngetes. Speed wifi-nya itu download-nya sampai 84 Mbps, men. Itu gila, men. So far gue review hotel kayaknya pernah cuma sampai 30 atau 40 Mbps. Ini nggak main-main loh. Bahkan upload-nya itu sampai 104 Mbps. Wah, gila. Di sini tuh memang dimanjakan banget sama speed internet. Karena tiap house itu routernya beda. Jadi koneksi internet-nya juga beda. Kalian punya private connection. Speed-nya di sini super-duper kenceng. Oh iya, BTW. Kalau misalkan kalian di sini, hati-hati guys. Karena tadi gue udah pentok di sini. Ini lampunya kenapa pendek banget ya? Jadi di rumah ini tinggal sisa satu ruangan aja yang belum gue kasih lihat ke kalian. Yaitu bedroom-nya. Nah, bedroom-nya itu ada di lantai paling atas. Masih satu lantai dengan mini living room yang tadi. Dan yang paling keren dari kamar tidurnya ini adalah 360 view. Jadi kalian bisa lihat di sini semua itu bisa dibuka guys. Ini satu pintu ya. Oke, gue buka pintu yang kedua. Ada di sebelah sini. Sorry. Tuh. Nih, pintu yang kedua. Pintu yang ketiga ada di sebelah sini guys. Tuh. Jadi di sini kalian bisa buka semua. Sebenarnya meskipun tanpa AC pun, di sini itu udah sejuk banget udaranya. Sirkulasi udaranya bagus banget men. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka dengan space yang terlalu terbuka kayak gini, atau misalkan kalian merasa privacy kalian terganggu, kalian bisa tutup blinds yang ada di sini nih. Caranya gampang banget, cuma tinggal ditarik gini doang tuh. Bisa ditutup kayak gini. Tada! Di sini jarak antara bed sama ceiling-nya itu tinggi banget. Di sini juga kalian bisa berdiri tanpa perlu ngerangkak kayak di rumah yang tadi. Di situ kayak ada satu space gitu yang cukup besar. Bisa kalian pake buat naruh tas kalian misalkan, atau barang-barang kalian yang lain misalkan gadget kalian. Dan untuk AC-nya itu ada di atasnya bed tuh, di sebelah situ. Oke? Oke guys, itu tadi tour gue di rumah multi-level Kokos Nusifera. So, gue bakal ajak kalian buat liat beberapa fasilitas lain yang ada di sini. Yuk! Nah jadi di sini tuh selain house-house yang tadi, ada beberapa fasilitas pendukung guys. Jadi kayak pool yang ada di sini. Jadi pool-nya ini ukurannya lumayan gede ya guys. Dan yang paling epic adalah pool-nya ini jaraknya itu deket banget sama persawaan yang ada di sini nih. Jadi kalian bisa berenang di sini sambil menikmati view yang epic banget men. Nih liat. Kalau siang gini udaranya sejuk banget ya kalau di sawah. Pengen nyemplung. Oke guys, itu tadi gue udah selesai aja kalian buat tour di Canggu Garden by Steel Studios. Di sini konsepnya itu epic banget men. Jadi kayak rumah-rumah di atas pohon. Satu pengalaman staycation yang menarik dan wajib banget buat kalian cobain ya. Selain itu di sini juga rumahnya itu gak ada yang sama. Jadi gak ada yang identik satu dengan yang lainnya. Walaupun rumah 3 house-nya itu gak terlalu besar ya. Kayak cuma 6x6. Tapi karena penataannya itu yang super duper rapi dan menurut gue itu efisien. Jadi kerasanya itu bener-bener spacey dan lebar. Di samping itu di sini juga ada main pool-nya. Yang view-nya itu kece banget seperti kalian bisa lihat di belakang gue. So gimana ini menurut kalian 3 house yang barusan gue kasih ke kalian? Please kasih tau gue di komen di bawah. Kasih tau gue di bawah juga hotel-hotel mana yang wajib banget buat gue kunjungin di next episode. Subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax